Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News, kali ini Lamongan News akan membahas Jafri Sastra akui hasil imbang persela atas Persiraja? Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar persela. Republika, Ko, Aidi, Bandung Persela Lamongan gagal meraih poin penuh dari Persiraja Banda Aceh. Sempat unggul dua kali, namun hasil akhir 2-2 tercipta di Stadion Igusti Ngurah Rai, Denpasar, Rabu, 26 Januari 2022. Pelatih persela, Jafri Sastra mengakui hasil tersebut. Persela unggul dari gol bunuh diri Rizky Yusuf di babak pertama, hingga akhirnya gol tersebut dibayar Persiraja di menit 45. Persela sempat kembali unggul dari gol Valentinius Telabun di menit 53. Sayangnya, persela kembali kebobolan di jelang menit akhir dari kaki Asanur Rizal di menit 86. Yang pasti hari ini kami melakukan kesalahan, dan hasil jelek jadi risiko bagi kami. Dua kali kami unggul, di babak pertama, unggul, akhirnya kebobolan di menit akhir dan babak kedua terulang kembali, kata Jafri Usailaga. Artinya dua gol, kami tidak bisa mempertahankan keunggulan hingga menit akhir, kata Jafri. Jafri mengakui mental pemain masih jatuh sejak dia menggantikan posisi pelatih sebelumnya. Dia pun mengakui masih dalam tahap pembenahan dalam tim khususnya mental. Banyak aspek yang harus diperbaiki dari sejak persiapan, ini Liga 1, bukan turnamen. Tentu risikonya seperti sekarang, kata Jafri. Sayangnya sejak memimpin persela, Jafri belum pernah mendapat kemenangan. Dia mengakui selama ini selalu menargetkan kemenangan, meski hasil poin penuh belum diraihnya. Saya datang dan coba perbaiki dan melakukan pembenahan, kami memang mau menang, tapi sampai hari ini saya belum menang, kata Jafri. Sampai disini dulu ya Dulur L Amania, bantu subscribe, ya Dulur, agar channel ini berkembang, dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video seputar persela berikutnya. Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video selanjutnya.